Hai baik set mancing ini tadi kita sudah sempat mencari umpan dan kita dapat ya Jadi hari ini saya coba turunkan ini real dari miliknya Iroli ini Iroli Rastaban ya Iroli Rastaban sudah saya sempat review sebelumnya jadi ini adalah real bad casting ya real bad casting tapi saya coba untuk gunakan untuk mancing dasaran jadi kalau untuk mancing dasaran sih mau pakai real apa aja sebenarnya bisa sepanjang enggak masalah ya terutama pada real satu ini cuman kalau ini digunakan untuk mancing eh mancing dasaran ataupun mancing di laut ini handle nya harusnya diganti biar lebih nyaman itu yang pertama yang kedua joran yang kita gunakan ini harusnya mempunyai handle yang lebih panjang ya sehingga kita bisa kempit diketiak seperti ini jadi kalau kita seperti ini ketika kita menggulung ini akan membuat lelah bagian ini bagian tangan kita ini saat mancing ya jadi seperti itu ya itu secara umum ya Jadi kalau untuk mungkin kelemahan dan kelebihannya lagi yang lain yang pasti karena realnya kecil ya walaupun putarannya cepat jadi tetap saja agak sedikit lambat kita menaikkan ke atas dibanding dengan real spinning yang ukurannya besar tapi kalau real spinning yang ukurannya kecil secara sampir sama jadi ini kita gunakan mancing dasaran saja ini umpan juga sudah saya potong-potong tadi yang udah saya dapat lewat sabiki jadi karena arusnya ini mati saya enggak bisa jigging ya jadi nanti kalau jigging mungkin ultralight jigging mungkin kedepannya akan saya kasih contoh atau kasih istilahnya experience ataupun pengalaman menggunakan real rastaban ini Oke sementara kita bermancing santai-santai aja kebetulan ini juga apa namanya arusnya lagi mati jadi kalau untuk mancing mancing dasar masih oke oke jadi kalau mancing pakai BC ya tinggal tinggal klik ini bagian belakangnya kita tinggal tekan tumbarnya ini sobat mancing jadi langsung kita bisa meluncurkan senar kita ataupun umpan kita tanpa harus menggunakan tangan kiri sementara tangan kiri mungkin kita harus cuci dulu atau bagaimana kalau ada umpan ya Oke sudah sampai ini kedalaman sekitar 40 meter saja saya menggunakan pemberat yang cukup besar ini Oke kita coba main santai Oke semoga saja ada yang makan Oke sudah mulai ada yang kita lihat kenapa ini mantap nyampe langsung strike itu nah ini kalau kita pakai di di belakang ataupun di bawah bahan lengan juga lumayan lah ya seperti ini pasti jorohnya harus panjang di bagian belakang ini kenapa ini Oh diem aja nih Dragon kali ya masalah lah coba khusus kita lihat wah bener ternyata banguni ini memang banyak disini sama mancing kita rilis aja lah saya berharap sih ikan yang lain ya kita coba aja jadi untuk rasanya sih mungkin agak sedikit lebih beda sehingga dengan kalau kita menggunakan real OH ya suara apa itu Bro kayak boot ya Oke kita coba lagi kita coba lagi semoga dapat ikan yang lebih bagus jadi kalau realnya ini enggak akan enggak terlalu besar ini masih lumayan nyaman apalagi kalau kita pegang seperti ini seperti ini kita megangnya dan ingat joran yang kita pakai harus sepanjang dibelakang kalau untuk mancing di tengah beda ya dengan kalau kita mancing menggunakan oke ada lagi beda kalau kita menggunakan untuk casting ya pendek sama salah oke ayo ayo come on kemudian settingan dragnya start drag seperti ini seperti biasa kalau harus tenang seperti ini ya mau gak mau kita harus pakai teknik penasaran seperti ini baru mau makan ikannya habis kayaknya nih nah ketika saya gulung ya karena hindernya kecil seperti ini jadi kayak apa ya kurang mantap lah jadi perlu handle yang khusus untuk mancing jigging atau khusus untuk memancing dasaran saya nanti coba untuk ganti ini rasionya kan rasionya itu 7 titik berapa nih depan 7.6 banding satu ini lumayan cepatlah untuk kita gulung kalau masalah kekuatan sih rasanya sih oke oke aja nggak masalah ini dragnya sampai dengan 8 kg untuk real satu ini jadi masih nggak masalah ini untuk ikan-ikan kecil kalau lagi mengekinkan sampai 1 kg saya rasa masih oke ini nggak masalah sip ayo come on kita tekan lembar seperti ini kemudian kita agak sedikit tahan ya agar tidak terlalu deras meruncurnya karena kalau terlalu deras meruncurnya biasanya melintir dia yuk ikan lain ikan lain yuk jadi bedanya BC dengan real overhead yang kebanyakan ya jadi dia tidak ada line gate nya yang bisa muter kanan ke kiri seperti ini sehingga senar biasanya kita harus atur sendiri dengan jari kalau ini nggak udah otomatis gimana ikan apa ini video-video nggak karuan nih habiskah habis sumpahnya cepet sekali habis oh kena oh di depan strike oke strike nah kena ya kenapa nggak nih nggak tahu nih no apa nih ini juga di depan strike juga oke ini jorannya saya pakai daido kraken ya wah punyaku lepas coy oke yang di depan belum naik dia ikannya punyaku lepas kita pakai aja lagi nih oh layang bro hehehe ikan layang harusnya bulu-bulu mau itu apa karena bawa kadongkinnya ya mana layangnya bro ikan layang hahaha aduh aduh apa nih iya iya oke ternyata ikan layang loh kecil-kecil nggak mau makan bulu-bulu kali ya pada tadi kita mau mungkin kebiasaan kalau ikan sudah kita kasih umpan seperti ini malah nggak mau makan bulu-bulu kayaknya seperti itu mungkin kalau yang tahu silahkan komentar di bawah ya saat mancing ya oke udah strike oh kan layang ini beneran ini oke tuh kan lepas layang ini tuh kan layang ini saat mancing layang ini kan layang kecil nggak mau makan bulu dia padahal banyak loh ini bisa sing ya nggak bulu nggak boleh nice oke oke lah untuk rastaban mungkin besok kita coba cari monsternya atau paling tidak untuk ikan-ikan yang lebih besar nanti saya coba aja siapa tahu dapat nih siapa kena nih oh berat coy iban kena bro tuh kan layang saat mancing hehehe malah ikan layang loh wujud dah oke kita coba sekali lagi 아이 percaya percaya sangat veramente 2 1 oke oke strike ikan apa nih saat mancing kecil kayaknya nih wih 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 waduh remora guys ini ikan sepatu ya kita rilis aja saat mancing kemora ikan sepatu ada bukit apa itu apa sih oke yang pasti menggunakan reel beci seperti ini terasa lebih ringan saat kita pakai nyaman kelenteng batunya kan yuk jangan lebok hati langsung menemukan tak jangan lupa kok aku yang k oke, strike mantap, iya kakak pun asli one, asli pogot trigger ternyata kakak ini ini memang mantap ini asli mirip oke, seorang mancing jadi memang pakai beci itu kesannya lebih ringan ya ketika kita naikin ikan ini walaupun itu gak besar tapi sensasinya dapat, cuman dia gak ada clickernya gak ada suara menjeritnya seperti ini ya memang ada beberapa yang isi tapi hampir kebanyakan gak isi gak ada suara Terima kasih.